Pada blok BMS ini kita akan mempelajari mengenai infeksi pada sistem saraf pusat. Jadi kalau kita lihat organ otak itu juga tidak terlepas dari penyakit infeksi. Dimanapun seluruh organ tubuh ini dapat terinfeksi oleh berbagai jenis mikroorganisme. Beberapa infeksi pada otak, yang pertama adalah meningitis. Ditandai adanya dengan demam tinggi, sakit kepala, kaku leher. Ini terutama yang kita sebut biasanya meningitis adalah sebagai infeksi selaput otak. Yang kedua adalah encefalitis, peradangan pada encefalon. Kalau meningitis, tadi peradangan pada meningan. Meningan adalah selaput otak. Encefalitis ini adalah infeksi pada jaringan otak ditandai dengan perubahan status mental. Kesadaran, penurunan kesadaran, perubahan perilaku. Kita harus hati-hati. Adanya infeksi pada jaringan otak. Dan yang ketiga yang juga bisa dijumpai adalah abses pada otak. Yang biasa kita tahu abses di kulit. Ini absesnya pada otak. Gejala abses pada otak adalah sakit kepala, tanda-tanda vokal, atau vokal sign, dan juga kejang yang menunjukkan adanya abses otak. Adanya temuan pada CT scan, juga MRI, ini juga menunjang terhadap diagnosis abses otak. Kenapa? Penting. Karena kita ketahui bahwa abses itu biasanya terlokalisir. Jadi kalau abses otak, dia akan terlokalisir pada jaringan otak. Sehingga kalau kita periksa dengan sampel lumbang fungsi atau cairan cerebrospinal, ini biasanya kita tidak akan mendapatkan etiologi atau penyebab infeksinya. Karena bakterinya hanya ada di abses itu saja. Jadi kalau kita ambil cairan otaknya, ini tidak akan ditemui patogennya. Karena terlokalisir. Oleh sebab itu, daripada kita melakukan pemeriksaan bakteriologi terhadap cairan cerebrospinal, lebih bagus, kita melakukan pemeriksaan penunjang melalui CT scan maupun MRI. beda dengan meningitis. Ini, enzikolitis ini bisa kita jumpai patogen penyebab infeksinya melalui kultur dari cairan cerebrospinalis yang diambil melalui lumbang fungsi. Ini adalah, kita ingat kembali, anatomi otak. Dari kulit kepala, tulang, arachnoid, duramater, bagian dari meningan, meningan itu selaput otak. Ini lokalasi lokasi, penyakit infeksi. Ada MPMA, subdural. MPMA itu nanah pada bagian subdural. Ada encefalitis. Encefalitis ini adalah peradangan pada jaringan otak. Ada ventriculitis, peradangan pada ventricular, ventriculus. Ada meningitis, peradangan pada selaput pembungkus otak. Ada abses, terlokalisir pada bagian jaringan otak. Ini susah diambil untuk diketahui penyebabnya, kecuali kalau sampel kulturnya itu, sampel yang akan dikultur itu, diambil langsung dari operasi. Pada saat membuka lokasi infeksi pada jaringan otak. Diambil sampelnya, baru dikultur, baru bisa. Tapi kalau dari cairan cerebrospinal, yang diambil melalui lumbang fungsi, itu tidak bisa didapatkan. Kemudian abses epidural, maupun osteomialitis. Osteo, itu tulang, tulang otak. Infeksi atau peradangan pada tulang otak. Osteomialitis. Ini adalah bagian-bagian melintang, kalau kita lihat kalau epidural abscess. Kemudian bagian dari meningitis, intramedular abscess, subdural MPMA, dan osteomialitis. Ini pada bagian otak. Anatomi otak dan meningin ini sangat menentukan sifat khusus pada infeksi susunan saraf pusat. Seperti tadi, kalau dia meningin, meningitis, kemudian encefalitis, dia sampel untuk kulturnya, bisa diambil dari cairan cerebrospinal. Tapi kalau dia abses yang berada pada jaringan otak, maka untuk mengambil abses itu tentu tidak bisa dari cairan cerebrospinal, melainkan harus diambil dari tempat infeksi pada jaringan otak pada saat operasi atau membuka jaringan otak tersebut. Jadi ini sulit untuk didiagnosis pada abscess otak. Oleh sebab itu, tidak heran tadi kita membutuhkan pemeriksaan penunjang, CT scan, maupun MRI. Abscess epiduralnya terlokalisir, khususnya yang epidural. Tapi subdural ini bisa menyebar hemisfer. Infeksi pada ruang subarachnoid ini menyebar luas di otak dan sensum tulang bakang. Blood brain barrier atau sawar darah otak ini dibentuk oleh tight junction antara sel-sel kapiler serebral, praxis korone, koroid, arachnoid, yang sebagian besar mencegah untuk makromolekul itu bisa masuk ke parintim otak. Akibatnya, imunoglobulin dan sel yang berkompeten untuk sistem imun, ini tidak terlalu banyak. Kecuali pada site of infection, site of infection, lokasi peradangan. Ini sel-sel leukosid, sel-sel peradangan, ini akan ditarik dengan gerakan kemotaksik menuju lokasi infeksi atau tempat peradangan. Ruang di antara sel-sel parintim otak ini terlalu kecil untuk bisa dilewatin, bahkan oleh virus. Jadi ini biasanya lebih steril. Namun, untuk toksin tetanus dan beberapa virus, ini bisa berjalan melalui susunan saraf pusat melalui axoplasmic flow atau aliran axoplasma. Ini adalah gambaran. Ini otak besar, ada cerebrum, otak kecil, bagian dari cerebrum atau otak besar, tadi ada meningan, cerebrospinal fluid, ada ventrica, ada thalamus. Kemudian hipotalamus ini bagian dari masuk, perbatasan dengan batang otak atau stem cell. Sum-sum tulang. Nah, ini untuk bagian kecil yang warna biru, ini adalah bagian dari cerebrum, bagian dari otak kecil. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa ada beberapa infeksi pada susunan saraf pusat yang bisa kita deteksi, bisa kita diagnosis dengan melakukan kultur dari cairan cerebrospinal. Jadi seluruh bagian yang dialiri oleh cerebrospinal ini akan bisa membantu untuk mendeteksi bakteri atau virus atau jamur yang ada di dalam. menginfeksi pada otak ini. Namun, kecuali tadi, jika terjadi infeksi abses otak pada jaringan yang terlokalisir di otak, ini tentu diagnosis bakterinya tidak bisa menggunakan cairan cerebrospinal yang melainkan harus langsung diambil dari lokasi swab pada saat operasi. Infeksi pada sistem saraf pusat ini bisa disebabkan oleh bakteri, TB, jamur, spiroheta, virus. Spiroheta dan bakteri, mycobacteria atau TB ini masuk ke dalam kelompok bakteri. Jadi bakteri ini sering menyebabkan infeksi bernanah. Bakteri juga termasuk TB dan juga treponema palidum, penyukur sifilis, itu juga bisa menginfeksi pada otak. Selain itu, jamur dan virus juga, berbagai jamur dan virus, ini bisa menyebabkan infeksi. Ini adalah jenis-jenis bakteri yang paling sering dijumpai menyebabkan infeksi pada otak. Yang pertama adalah streptococcus pneumonia, 25%. Yang pertama adalah hemofilus influenza, yang kedua adalah streptococcus pneumonia, 25%. Dan yang ketiga adalah neceria. Sisanya bercampur. Ada streptococcus, staphylococcus, coli, TB. Sayangnya, hemofilus, streptococcus pneumonia, pneumonia, neceria, yang kalau kita total ini menyangkut 75%. Bakteri penyebab infeksi pada otak atau susunan saraf pusat, ini bersifat sulit di kultur. Bakteri ini sulit untuk ditumbuhkan melalui kultur. Atau kita sebut bakteria hemofilus, streptococcus pneumonia, dan neceria, ini kita sebut fastidious bacteria. Jadi dia ada di infeksi otak tersebut, tapi kalau sampelnya kita kultur, bakterinya bisa ada di cairan cerebrospinal pada sampel tadi, tapi kalau kita kultur, bakterinya nggak tumbuh. Jadi hasil kulturnya negatif. Kita sebut false negative. Dia ada di cairan otak, tapi kalau kita kultur nggak tumbuh. Oleh sebab itu. Untuk bakteri-bakteri yang fastidious seperti ini, kita menggunakan diagnosis bukan pakai metode konvensional, kultur, melainkan harus kita gunakan metode molekuler, metode yang lebih canggih, lebih tinggi. Kita periksa PCR-nya. Kita periksa DNA-nya. Mencari DNA dari hemofilus, streptococcus, maupun neceria. Karena ini kalau di kultur, seperti yang kita praktik pun biasa, ini tidak mudah tumbuh. Jadi kita menyebutnya kulturnya negatif, padahal false negative. Virus-virus, ini yang paling banyak, enterovirus, menginfeksi otak. Kemudian mumps, dan virus-virus lain. Virus lymphocytic choreogenesis, ini choreomeningitis, ini bisa menginfeksi pada otak. Sama, enterovirus, mumps, dan lymphocytic choreomeningitis, ini juga tidak kita kultur dalam pemeriksaan rutin sehari-hari. Melainkan harus kita lakukan pemeriksaan PCR. Sama seperti pemeriksaan COVID sekarang, kita tidak kultur, tapi harus di PCR untuk mencari RNA-nya. Ini yang harus kita ketahui mengenai infeksi otak. Etiologi infeksi otak, ini tadi sudah kita ketahui, bakteri, virus, jamur, bahkan protozoa bisa menginfeksi otak. Dan kita tadi sudah sebutkan bahwa hemofilus influenza streptococcus pneumoniae, neceria meningitis, ini kalau di total sekitar 70-75 persen menyebabkan meningitis. Sayangnya, tiga-tiganya adalah fastidius. Kalau di kultur, dia sangat jarang tumbuh. Susah. Dan membutuhkan metode kultur yang tertentu. Jadi, untuk pemeriksaan rutin, kalau kita mau meningkatkan kemampuan diagnostik, tentu harus dilakukan PCR terhadap bakteri-bakteri yang fastidius ini. Hampir 50 spesies bakteri oportunis juga bisa menyebabkan meningitis. Oportunis, ini artinya, kalau daya tahan tumbuh, pasien tersebut menurun, maka bakteri ini, terutama flora normal yang ada di permukaan tubuh kita, mukosa, ini bisa menyebabkan infeksi meningitis. Apakah dia HIV, apakah dia penurunan sistem imun lainnya, dan juga pasien-pasien pada keadaan kritis. Ini mudah mengalami infeksi oleh bakteri oportunis. Yang sebetulnya dia flora normal. Tapi karena sistem imunnya menurun, maka flora normal ini mencari kesempatan. Dia kesempatan untuk menimbulkan infeksi pada meningitis. Ini beberapa infeksi pada selapar otak. Meningitis purulenta, granulomatosa, dan aseptic meningitis. Kita lihat, kalau meningitis purulenta, jelas, dia pasti cairan cerebro-spinalnya purulent, bernanah. Ini disebabkan oleh meningococcus, pneumoccus, hemoflus influenza, saphylococcus aureus listeria. Kita ingat, teogenicoccus, kokus penyebab infeksi bernanah. Inilah patogen-patogennya penyebab meningitis, purulenta, karena bernanah. Yang kedua, meningitis granulomatous, membentuk granuloma, terutama mikobacterium TB yang menginfeksi otak, jamur coxidiodis, imitis, cryptococcus neofarman, jamur histoplasma, jamur histoplasma capsulatum, bakteri treponema palidum, penyebab sifilis, dan jamur-jamur lainnya. Ini menyebabkan terjadinya formasi granuloma atau pembentukan granuloma pada otak. Jadi kalau pemeriksaan histopatologi, ini kelihatan granulomanya. Kemudian yang ketiga, ini spesial, dia infeksi, meningitis, infeksi pada meningan, tapi terlihat aseptik. Cairannya bening, seolah-olah tidak ada apa-apa. Ini khas infeksi yang disebabkan oleh virus. Cairan cerebrus spinalnya bening, tak terlihat seperti ada infeksi. Ini disebabkan oleh enterovirus, foliomyelitis, coxavirus, eikovirus, radias, herpes simplex, paramyxovirus, bakteri leptospira, dan bakteri clostridium tetani. Ini bening. Tetani tidak heran, dia bening. Karena kalau tetani menyebabkan infeksi, dia biasa masuk melalui luka, tertusuk jarum atau paku yang berkarat dari kaki misalnya. Tertusuk atau seng yang berkarat pada kaki atau tangan. Bakterinya tetanusnya berkembang pada lokasi tertusuk tadi, tempat masuknya saja. Setelah itu dia berkembang misalnya di kaki yang tertusuk paku, tertutup secara anaerob, kedap udara. Tetani kan anaerob. Jadi dia tumbuh dengan subur. Kalau jaringan tadi tidak dibersihkan, tidak dibuka. Tetani, spora yang masuk tadi, spora dari tetani tadi akan berkembang. Dan toksinnya yang akan mengikuti aliran darah ke seluruh tubuh sampai ke otak. Oleh sebab itu, di otak cuma ada toksin yang menyebabkan tetanus. Tapi tidak dijumpai bakterinya. Oleh sebab itu disebut aseptic meningitis. Jadi sepertinya dia steril. Aseptic artinya steril. Tanda-tanda krisis meningitis, satu sakit kepala, emang, gangguan sensoris, kaku dan sakit kuduk. Dan terdapat kelainan cerebrospinal. Biasanya bisa ingat, hati-hati. Cairan cerebrospinal bisa eksudat, bisa juga jernih. Tapi tadi sudah terpaham kita tadi. Kalau eksudat keruh, terutama karena pyogenicocci. Kalau jernih, terutama karena virus-virus ataupun bakteri yang menghasilkan toksin. Meningitis purulenta, ini menyebabkan meningitis dan meningococcemia. Disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis. Ini satu keluarga dengan Neisseria gonorrhea. Tapi kalau meningitidis, di blokokos pneumonia, gram negatif, ini kita dapatkan dari sampel otak. Sedangkan Neisseria gonorrhea, pasti kita dapatkan dari sampel, kita dapatkan dari sampel penyakit menular seksual. Ataupun pada sampel bayi yang baru lahir pada matanya, swab matanya. Pneumococcus, ini juga menyebabkan meningitis purulenta, di blokokos pneumonia. Hemophilus influenzae stafilococcus aureus, ini menyebabkan toksin mediated shock syndrome. Neisseria monocytogenes, ini juga menyebabkan akut meningitis pada bayi baru lahir. Dan 80 meningitis disebabkan oleh meningococcus dan pneumococcus. Neisseria meningitis ini menyebabkan meningitis meningitis meningococcus. Artinya meningitis yang disebabkan oleh patogen bakteri meningococcus. Bakteri ini bisa ditemukan di tenggorokan. Orang-orang yang sehat, yang kita sebut carrier. Dia sehat, dia tidak bergejala, tapi di tenggorokannya bisa dijumpai bakteri Neisseria meningitis. Neisseria meningitis ini bisa menular kepada orang lain dan bisa menyebabkan pengembangan infeksi dari vokal infeksi di tenggorokan, kemudian menyebar ke meningian, melalui aliran darah. Bakteri dapat ditemukan pada leukosid dari sampel cairan cerebrospinalis, cerebrospinal fluid. Bakteri Neisseria meningitis ini adalah bakteri gram negatif intracellular yang diplococcus. Bentuknya sangat mirip dengan Neisseria gonorrhea tentu saja. Sama-sama diplococcus, sama-sama gram negatif, sama-sama intracellular. Hanya saja kita harus melihat dari mana sumber. sampel tersebut. Apakah dari otak? Tentu ini terutama disebabkan oleh Neisseria meningitis. Atau dari mata bayi baru lahir? Itu kemungkinan adalah Neisseria gonorrhea. Atau dari swab uretra atau swab vagina. Itu juga Neisseria gonorrhea. Namun dengan menggunakan mesin yang kita pakai sekarang, mesin Vitek, kita bisa langsung melihat apakah ini Neisseria meningitis ataupun Neisseria gonorrhea. Namun sekali lagi bahwa Neisseria adalah bakteri yang fastidius. Dia tumbuh hanya pada suasana mikroaerophilic dan sulit untuk kita tumbuhkan. Mikroaerophilic hanya sedikit saja membutuhkan oksigen. Dan sering false negative. Dia tidak tumbuh dari cairan cerebrospinal yang ditanam pada kondisi aerob. Jadi sering false negative, padahal gejalanya ada dan jelas. Oleh sebab itu, sekali lagi, ini membutuhkan pemeriksaan molekuler, PCR, untuk mendapatkan DNA. Gejala yang disebabkan oleh hiperproduksi endotoksin, penyakit ini sering terjadi pada anak kecil, tapi juga dapat menyebabkan wabah pada orang-orang yang tinggal dengan lingkungan dengan kontak rat. Misalnya lingkungan barat militer, asrama, asrama perguruan tinggi, institusi lainnya. Nah, anggota militer ini biasanya divaksinasi dengan vaksin yang berisi kapsul polisacarida atau purified kapsuler polisacarida, kapsul polisacarida yang dimurnikan, untuk mencegah epidemi di kamp pelatihan militer, barat-barat militer. Tapi sayangnya, vaksin yang berisi purified kapsuler polisacarida atau kapsul polisacarida yang dimurnikan ini, tidak terlalu efektif jika digunakan pada anak-anak. Neisseria meningitidis ini menyebar dalam tetesan pernafasan melalui droplet infeksi. Menonaktifkan imunoglobulin A. Jadi, Neisseria meningitidis ini menghasilkan enzim imunoglobulin A protease. Yang namanya protease, yang kalau kita sebutkan protease, tentu dia adalah enzim yang mampu menghancurkan protein. Jadi, Neisseria meningitidis ini tadi kita ketahui menyebar melalui droplet infeksi, dan bakteri ini memiliki enzim protease, IgA, imunoglobulin A protease, yang bisa menonaktifkan imunoglobulin A. Bisa merusak atau menghancurkan imunoglobulin A yang dimiliki oleh tubuh. Kita tahu di saluran pernafasan atau sepanjang saluran-saluran, itu dominasi sel-sel imun adalah imunoglobulin A. Namun, Neisseria meningitidis ini memiliki faktor virulensi yang bisa menghasilkan enzim memhancurkan imunoglobulin A, sehingga di situ dia bisa kuat bertahan menghadapi sistem imun manusia. Kemudian dia melakukan kolonisasi pada faring, kemudian terjadi endocytosis di dalam aliran darah. Bakteri ini sekali lagi memiliki virulensi, selain dia tadi menghasilkan enzim penghancur imunoglobulin A, yang antibody, dia juga memiliki kapsul. Sama seperti Neisseria gionore, Neisseria meningitidis juga memiliki kapsul. Jadi, kalau ditelan oleh makrofak, dia tidak mati. Inilah faktor-faktor virulensi yang kuat yang dimiliki oleh Neisseria meningitidis, sehingga dia bisa menyebabkan infeksi. Kemudian, faktor virulensi lainnya, selain protease imunoglobulin A, selain kapsul pelindung sel bakteri, Neisseria juga bisa menghasilkan endotoksin untuk mempengaruhi permeabilitas pembuluh darah, sehingga dia dapat menyebar masuk ke otak, permeabilitasnya dipengaruhi, permeabilitas terutama dari blood-brain barrier, dia menempel ke duramater dengan fimbria. Kemudian terjadi penurunan tekanan darah, kemudian terjadi pembekuan darah di IC, dan jika tidak diobati, Neisseria meningitidis menyebabkan kematian. Jadi, harus hati-hati pada lokasi kerumunan, barak, asrama, penitipan anak ini harus hati-hati terhadap terjadinya infeksi Neisseria. Yang kedua adalah Hemofilus Influenza, ini bagian dari flora normal, dari tenggorokan. Ini juga merupakan bakteri yang fastidius, tidak mudah tumbuh, sama seperti Neisseria meningitidis. Hemofilus Influenza membutuhkan faktor tertentu, faktor X dalam darah, dan faktor V. Kalau tidak ada, ini tidak bisa tumbuh. Oleh sebab itu sering false negative. Kita sebut tidak ada pertumbuhan pada media, ternyata dia ada di dalam sampel yang diambil dari pasien tersebut. Jadi false negative. Ada enam jenis Hemofilus Influenza berdasarkan kapsul polisacaridiannya. Dan yang paling banyak menyebabkan infeksi pada anak-anak di bawah empat tahun adalah Hemofilus Influenza tipe B. Penggunaan vaksin Hemofilus Influenza tipe B, ini secara signifikan menurunkan kejadian infeksi meningitis pada anak di bawah lima tahun. 99 persen ini terhindar dari meningitis pada balita di Amerika Serikat. Hemofilus Influenza tipe B yang paling sering tadi menyebabkan infeksi pada anak, ini juga memiliki faktor virulensi menghasilkan enzim protease, kemudian dia kolonisasi di nasofaring, kemudian dia penetrasi di sub-mukosa, dia invasif ke darah, dia juga dilindungi oleh kapsul untuk menghindari proses phagocytosis, dia juga menghasilkan endotoksin, dan mortalitasnya 6 persen. Dia juga bisa menyebabkan mental retardation, mental retardation, gangguan kecerdasan. Yang ketiga, yang juga merupakan fastidious bacteria dan sering menyebabkan false negative pada hasil kultur adalah streptococcus pneumonia. Ditemukan di nasofaring, pasien rawat yang sering terinfeksi oleh streptococcus pneumonia ini adalah pasien-pasien yang rentan, yaitu pasien rawat inap, anak-anak kecil. Walaupun kasusnya tidak terlalu sering, jarang, tapi angka kematiannya cukup tinggi. Untuk perlindungannya bisa diberikan vaksin pneumococcus, infeksi ini bisa menyebabkan dari sinus ataupun telinga tengah menuju otak. Jadi dia masuk dari telinga, kemudian masuk ke otak. Ataupun masuk dari paru-paru, menyebabkan pneumonia. Masuk ke paru-paru, menyebabkan pneumonia. Kemudian dari paru-paru, menyebar ke darah, dan berkembang. Kemudian menuju ke otak. Menyebar ke otak dan menyebabkan meningitis pneumococcal. Selanjutnya ada listeriosis. Ini menyebabkan meningitis, terutama pada bayi berlahir, pendita imunan, supresi, wanita hamil, dan pasien kanser. Ini bisa masuk melalui makanan yang terkontaminasi. Dan bisa juga asimpotik pada orang dewasa yang sehat, sehingga menjadi carrier. Organisme ini bisa tumbuh pada makanan yang disimpan pada suhu lemari es, suhu kulkas. Dia tidak mati, dia bisa bertahan hidup. Dan bahayanya, listeria monocytogenesis ini dapat melewati plasenta, sehingga menyebabkan infeksi pada janin dan menyebabkan aborsi ataupun lahir mati. Jadi keguguran sering disebabkan oleh listeria. Untuk diagnosis dan perawatan terhadap bakteri-bakteri, infeksi-infeksi oleh meningitis bakteri, pengobatan dapat diberikan sefalosporin pada awal infeksi, sebelum menunggu identifikasi patogen. Karena kita ketahui tadi, bakteri-bakteri penyebab meningitis sering. 70% merupakan bakteri yang fastidious, yang tidak mudah untuk dikultur. Jadi pengobatan harus cepat, jangan nunggu-nunggu kultur, orang-orang sudah parah, ataupun tidak eksit, meninggal. Untuk meningitis, diagnosis tadi bisa dilakukan dari sampel cairan cerebrospinalis. Cerebrospinalis. Bisa dilakukan pewarnaan gram. Pewaran gram, lihat di bawah mikroskop, bisa terlihat. Tapi untuk dikultur, ini sulit untuk tumbuh. Oleh sebab itu, sering dibantu dengan pemeriksaan PCR. Kalau tidak punya pemeriksaan PCR, bisa dengan serologi. Kultur dibuat dengan agar darah, dengan suasana yang mikroaerophilic. Tapi sekali lagi, ini tidak terlalu mudah. Bisa kita tumbuhkan, tapi tidak mudah. Jadi sering terjadi false negative. Yang kedua, penyebab dari penyakit meningitis gerolumotus. Tadi ada tibi, jamur coxidiodis, kriptococcus, hitoplasma, treponema pallidum, penyebabkan infeksi sivilis. Ini pada stadium ketiga, penyakit sivilis ini bisa menyebabkan gangguan atau infeksi pada tabes dorsalis dan menyebabkan meningol vaskular sivilis. Jadi pada stadium lanjut, stadium akhir, sivilis ini bisa menyerang kampek ke otak. Jadi ini tidak main-main dan menyebabkan tentu saja kematian. Peningitis tuberculosis, ini biasanya dimulai dari paru-paru, kemudian menyebar melalui darah atau secara-cara lain, melalui jalur-jalur lain, darah, hematogen, melalui hematogen ataupun secara limfogen. Penyebaran tibi melalui hematogen, ini terjadi pada 25 persen, pada tibi miliar, yang menderita meningitis tuberculosis. Mungkin dengan melewati blood brain barrier atau sawar darah otak, tapi sebagian besar pasien bisa juga mendapatkan infeksinya melalui fokus tibi atau rich fokus yang pecah dan menyebabkan terjadinya meningitis tuberculosis. Proporsi yang lebih kecil ini atau sedikit proporsi bisa terjadi pada pecahnya fokus pada infeksi tibi pada tulang belakang, tapi ini sangat jarang. Walaupun ada, tapi sangat jarang untuk penyebaran akibat pecahnya fokus di tulang belakang. Untuk diagnosis tibi, ini meningitis tibi, ini bisa menggunakan pemeriksaan dari sampel cerebrospinal fluid yang diambil melalui lembal fungsi, minimal 1 mili. 5-10 mili ini paling baik, tapi 1 mili paling sedikit. Untuk cairan cerebrospinal dari pasien meningitis tibi, ini biasanya proteinnya meningkat, kadar proteinnya tinggi, glukosanya rendah, yang menurun, dan juga peningkatan jumlah limfosid, tentu saja, karena terjadi infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Kuman tibi atau BTA kadang-kadang terlihat pada pemeriksaan Jill Nelson atau BTA, tetapi biasanya untuk tibi ini mudah kita tumbuhkan di kultur. Alhamdulillah, untuk laboratorium tibi yang ada saat ini, di laboratorium tibi di rumah sekitar Adam Malik, saya menerima sampel-sampel kultur tibi dari 4 provinsi. Seluruh Aceh mengirim kulturnya ke lab tibi kita, di Adam Malik, seluruh Sumatera Utara, seluruh Padang, Sumatera Barat juga, masih mengirimkan sampelnya dari 3 provinsi sekarang ini ke laboratorium tibi yang saya terima di rumah sakit Adam Malik. Jadi kita menjadi pusat ujukan. Tentu saja, sebagai ahli mikrobiologi, kita harus mampu membantu masyarakat dalam menegakkan penyakit infeksi yang banyak di masyarakat. Kalau dulu kami mikrobiologi saya hanya ditanya, terlihat bisa diagnosis tibi atau tidak. Oke, bisa. Kita kultur. Bisa tumbuh. Walaupun tumbuhnya lambat. Paling cepat 2 atau 3 minggu dengan menggunakan metode kultur cair. Tapi setelah itu masyarakat membutuhkan menuntut lebih. Sehingga DPJP, terutama dokter paru, menuntut kembali. Terlihat bisa enggak diagnosis MDR-tibi. Jadi enggak cukup tibi saja. Harus tahu mendiagnosis MDR-tibi. Begitu ada kasus multidrug resistent tibi, maka masyarakat akan menuntut pelayanan untuk mampu. Oke, kita bisa melakukan kultur dan uji kepekaan untuk MDR-tibi yang definisinya resisten terhadap isoniazid dan difamkisim. Tidak sampai di situ, pada akhir ini, beberapa lima tahun terakhir, kita dituntut untuk mampu mendeteksi XDR-tibi. Yaitu kuman tibi yang resisten terhadap obat-obat anti-cuberkulosis yang second line. Jadi mikrobiologi ini terus berkembang. Enggak main-main. Dulu tibi-tibi saja. Saya enggak ada urusan dengan MDR-tibi ataupun XDR. Sekarang dituntut untuk mampu MDR. Mampu MDR dituntut lagi untuk XDR-tibi, diagnosis kultur dan uji kepekaan obat tibi lini kedua. Sama. Dulu enggak ada COVID-19, kami pun tenang-tenang saja. Begitu ada COVID-19, kami harus mampu melakukan PCR untuk COVID-19. Saat ini tidak cukup. Kami hanya melakukan PCR COVID positif-negatif. Masyarakat menuntut, ini COVID saya ini yang positif ini, Omikron apa bukan? Omikron apa delta? Delta apa bukan? Maka lab mikro kita di Fakultas Kedokteran, Alhamdulillah, kita menjadi rujukan juga untuk mampu melakukan PCR COVID-19. Juga screening Omikron, dan juga nanti bulan Maret kita akan ditingkatkan kapasitas diagnostik kita menjadi laboratorium untuk rujukan whole genome sequencing COVID. Jadi mikro enggak pernah diam dan berhenti, apalagi hanya dalam teori. Enggak cukup. Harus turun kepada pasien langsung. Kemudian untuk mikrobiologi tadi di Kultur, untuk meningitis TB, dari sampel cairan cerebrospinal yang dilakukan melalui pengambilan lumbal fungsi oleh tenaga ahli. Dokter bedah atau dokter anak, kalau pasiennya anak. Kemudian kita lihat fungal meningitis. Ini juga termasuk granuloma, pembentukan granuloma. Selain TB, juga fungal ini menyebabkan pembentukan granuloma. Beberapa jamur penyebab infeksi diantaranya adalah coxidioiditis, cryptococcus, neopharmum, histoplasmum, capsulatum. Ini menyebabkan meningitis yang disebabkan oleh jamur pada otak, pada meningitis. Jangan kalian pikir jamur ini infeksinya hanya kudis kurap di kulit saja. Jamur ini bisa menginfeksi paru-paru, bisa juga sampai masuk ke otak, juga ke darah. Kalau jamurnya di darah, fungiemia namanya. Kalau bakterinya di darah, bakterimia. Kalau virus masuk ke darah, viremia. Karena pada dasarnya, dalam keadaan normal, darah adalah steril. Jadi kalau ada mikroorganisme masuk ke dalam darah, maka pasien tersebut akan mengalami sepsis. Sepsis artinya adanya mikroorganisme di darah. Kalau di darah itu ada virus, namanya viremia. Kalau ada bakteri di darah, namanya bakterimia. Kalau ada jamur di darah, namanya fungiemia. Kalau ada jamur kandida di dalam darah, kita tersebut kandidemia. Dan biasanya kalau kandidemia lebih cepat meninggal. Jadi infeksi darah bukan cuma bakteri, jamur bisa, virus juga bisa. Beberapa gejala dari infeksi jamur, yang pertama sakit kepala, penglihatan kabur, kadang dia confusion, mengalami kebingungan, kelelahan, kaku pada leher, kernic sign-nya positif, kaku kuduk, dia mudah marah, bukannya dia gelisah, ada gangguan mental. Kita lihat satu persatu, coxidioides imitis, ini adalah jamur dimorphic, menyebabkan gejala valley fever influenza, demam, lesu, batuk, dan beberapa rasa sakit di seluruh tubuh. Terapinya, ini yang harus kalian perhatikan sebagai dokter. Kalau infeksinya oleh jamur, maka obati dengan anti jamur. Amphotericin, ketokonazole, mikonazole, ini semua anti jamur. Jangan infeksi jamur, kalian kasih antibiotik. Antibiotik hanya untuk bakteri, bukan untuk jamur dan bukan pula untuk virus. Jangan pula infeksi COVID oleh virus, dikasih antibiotik yang nggak sembuh. Infeksi jamur, kalian kasih antibiotik yang nggak sembuh sampai kapanpun. Nah, ini sebagai dokter paling sering ini, miss, mengalami underdiagnose. Dia infeksinya bakteri, diduga bakteri. Dia infeksinya jamur, tapi nggak terdeteksi. Dikasih terus antibiotik, yang nggak sembuh-sembuh. Oleh sebab itu, penting mikrobiologi. Inilah pentingnya pemersahan panunjang mikrobiologi. Apapun yang ada di darah, apapun yang ada di seputum, apapun yang ada di cairan cerebrospinal, terus dikultur, supaya tahu ini jamur, supaya dikasih anti jamur, atau itu virus, kasih antivirus, atau infeksinya oleh bakteri, kasih antibiotik. Jadi mikrobiologi tidak main-main, dan tidak cukup hanya dengan teori. Harus langsung kepada pasien. Potogenesis gambaran klinik infeksi jamur, jamur biasa. Sporannya melalui udara. Ini yang paling sering. Sama tadi seperti Nesiria meningitidis, spedotococcus pneumonia, hemofagia juga melalui udara. Di lopet infeksi. Pada ibu hamil, ini hati-hati, ini akan meningkatkan resiko infeksi. Gambaran infeksi jamur, ini hampir mirip-mirip dengan infeksi TB. Apalagi kalau di paru-paru, mereka hampir sama. Lesi banyak di organ tubuh, juga sampai ke susuran saraf pusat. Ini adalah gambaran siklus hidup, atau life cycle, dari coccidioides imitis. Menular melalui spora yang ada di lingkungannya. Arthrosporanya terinhalasi, kemudian masuk ke dalam tubuh. Kemudian di dalam tubuh, ini akan membentuk sforula. Sforula ini akan terbentuk di dalam tubuh. Jadi, ini sebabnya kita sebut jamur dimorfik. Dia bisa di luar tubuh, dalam bentuk sfora, kemudian masuk ke dalam tubuh, dalam bentuk sforula, gis. Jadi, ini kita sebut jamur dimorfik. Di luar tubuh, dia dalam bentuk vegetatif, hiva, arthrospora, miselial, di tanah. Kalau masuk ke dalam tubuh, maka akan terbentuk sforula dari endospora. Ini adalah siklus hidup di dalam tubuh manusia. Dari jamur coxidioides imitis. Kalau dia terhirup masuk ke dalam tubuh, maka bentuknya akan berbeda. Jadi, disebut dimorfik. D artinya dua, morph artinya bentuk. Jadi, dia memiliki dua bentuk. Bentuk di lingkungan dia beda, ada hiva, ada arthrospora. Bentuk di dalam tubuh dia beda lagi. Diaknosisnya bisa dengan pewarnaan langsung, kalau infeksinya di kulit, kerokan kulit, kalau infeksinya di paru-paru, bisa dari bronchus. Dari bilasan bronchus atau dari seputum, pemersi dan seputum. Terlihat pewarnaan langsung terlihat sebagai endospora. Kemudian, jamur ini juga bisa dilakukan uji serologi, tapi tentu ini bukan goal standar. Kita melihat adanya titer IgG dan IgM yang spesifik terhadap jamur ini. Tapi, dia bukan goal standar, karena kita hanya serologiannya hanya menemukan antibody-nya saja, bukan menemukan jamurnya langsung. Beda dengan pemeriksaan mikroskop, langsung kita lihat jamurnya. Kita kultur, langsung kita lihat jamurnya, itu goal standar. Tapi kalau serologi, itu bukan goal standar. Kemudian, Cryptococcus Peningitis, ini ditemukan di lingkungan di seluruh dunia. Terutama tanah yang terkontaminasi oleh kotoran buruk. Dan paling sering masuk ke tubuh pasien-pasien yang mengalami penurunan daya tahan tubuh. Terutama pada pasien HIV CD4-nya menurun di bawah 100, mekanisme pertahanan tubuhnya lumpuh, maka jamur ini akan mudah menginfeksi. Tidak heran kalau pasien HIV bisa meninggalnya bukan karena HIV-nya, tapi karena TB atau karena infeksi jamur, Cryptocococcus Meningitis. Seperti itu. Jadi hati-hati untuk pasien HIV kalau CD4-nya di bawah 100, berbagai opportunist infection ini bisa masuk. Ataupun secondary infection. Ini bisa masuk, menginfeksi, dan menyebabkan kematian. sampel diambil dari cairan yang diambil dari lumbar fungsi. Bisa dikultur untuk melihat apakah ada jamur dari dalam darah. Kemudian selanjutnya adalah histoplasma capsulatum yang menyebabkan meningitis. Ini terutama pada pasien-pasien HIV, AIDS, yang pulang dari daerah endemis. Jadi di negaranya dia aman karena tidak ada jamur histoplasma dan tidak banyak kasus TB. tapi begitu pasien AIDS ini jalan-jalan ke tempat-tempat endemis, ke India, ke Indonesia, banyak TB-nya, banyak jamurnya. Pulang dari sana, balik ke negara, negara maju, dia terkena infeksi. Jadi traveler yang pulang ke negaranya, terutama yang pasien-pasien HIV, AIDS ini mudah terinfeksi. Spora jamur ini menular melalui udara, melalui tanah yang digarap. Apakah dibajak, apakah disapu kangayamnya, atau digali lubang sehingga sporanya berterbangan masuk ke paru-paru dan menyebabkan infeksi. Pada pasien HIV dengan penyakit histoplasma, ini bisa diisolasi dengan mudah dari darah dan sum-sum tulang. Ini bisa diisolasi dari berbagai tempat, dari saluran nafas, kelenjar geta bening, lesi lokal, dan seren cerebrospinal. Ambil saja dari pasien HIV, kemudian ini bisa dideteksi. Gitu juga dengan uji serologi, ini bisa mempermudah diagnostik histoplasma. Patogenesis ini masuk ke dalam tubuh melalui bentuk mikrokonidia, masuk ke dalam perparu, kemudian di dalam tubuh dia berubah menjadi fase yeast, atau ragi. Yeast cell ini difakusin oleh makrofab, terutama, untuk tentunya memusnahkan yeast cell tadi. Tapi kemudian yeast cell ini dapat bertahan karena dia memiliki kapsul, dia tahan terhadap proses phagocytosis oleh makrofab, kemudian justru makrofab akan membawanya ke kelenjar geta bening dan ke sistem reticuloenditalial. Setelah masuknya histoplasma kapsulatun ke dalam paru-parutannya. Nah, pada pasien-pasien yang terinfeksi CD4, ini tentu saja mekanisme pertahanan terhadap histoplasma ini akan lebih rendah, sehingga akan rentan. Lebih mudah pasien-pasien HIV ini terinfeksi oleh histoplasma kapsulatun. Dan histoplasma kapsulatun yang menyebabkan meningitis ini bisa menimbulkan komplikasi. Nah, selain meningitis purulent, meningitis granulomatous, yang ketiga adalah aseptic meningitis. Ini tadi ya, bersih, jernih, cairanya terlihat seolah-olah steril, padahal di dalamnya penuh dengan virus. Dia tidak menghasilkan nanah, jadi cairanya, cairan otaknya tetap jernih. Itu disebabnya dia disebut aseptic, ataupun spora dari Clostridium tetani. Bakterinya tidak ada, tapi toksinnya menyebabkan aseptic meningitis. Ini penyakitnya adalah poliomelitis, ekovirus, rabies, herpes simplex, juga Clostridium tetani, mumps, dan leptospira. Ini polio, kita ketahui, dia masuk melalui penelanan. Apakah air, makanan yang terkontaminasi oleh virus polio. Jadi ini paling sering masuk melalui tertelan makanan yang terkontaminasi, atau air. Jadi kalau air sungai ini terkombinasi oleh virus polio, maka dia akan bisa menular melalui saluran pencernaan. gejalanya biasanya dari kepala, sakit kepala, sakit menelan, demam, kaput kuduk, leher. Kemudian virus ini bisa masuk ke dalam darah, menyebabkan tadi viremia. Viremia artinya dijumpai virus di dalam darah, dan juga di dalam spinal cord. Kemudian diagnosis untuk poliomelitis ini dilakukan bisa dari sampel fesis, dan sekresi dari tenggorokan. tentu saja, seperti yang saya sampaikan tadi. Di laboratorium mikro, kita tidak melakukan kultur virus, karena sulit untuk rutin sehari-hari. Kultur hanya untuk penelitian. Oleh sebab itu, pemeriksaan ini harus menggunakan PCR untuk pemeriksaan rutin pasien di rumah sakit. Poliomelitis, ini beberapa sifat dari infeksi poliomelitis. ini menular melalui fekal oral. Jadi tertelan virus poliomelitis. Terutama dari air yang terkontaminasi. 90 persen ini tidak bergejala. Hanya 10 persen yang bergejala. Anak-anak juga sering menulan ini dan tidak bergejala. Tiba-tiba terinfeksi saja. Oleh sebab itu penting. Vaksinasi poliomelitis. Imunisasi poliomelitis. Jadi virus polio ini berkembang biak pada hidung intestinal, tenggorokan, kemudian bergerak menuju kelenjar lim, pembuluh lim, dan masuk ke pembuluh darah. Kemudian masuk ke susunan sarafusat dan menyebabkan kematian sel saraf. Dan akibatnya terjadi kelumpuhan akibat infeksi oleh polio. Jadi ini kasusnya masih tinggi, namun sejak program, sejak diberikan program vaksinasi atau imunasi polio ini secara signifikan dapat ditekan. Jadi virus melar melalui fases dan tertelan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Fase-fase klinis polio diantaranya ada fase abortif, fase non-paralytic poliomelitis atau aseptic meningitis, fase paralytic poliomelitis dan progresif post-poliomelitis maskel-aproti. Apa artinya? Penyakit polio ini jarang menimbulkan gejala, jarang pula menimbulkan kematian, tapi polio menyebabkan cacat. Terutama anggota gerak. Wajar, karena sarafnya terinfeksi, sarafnya mati dan akibatnya anggota geraknya tidak digunakan karena sarafnya sudah lumpuh dan anggota geraknya akan mengalami kecil, atrofi, cacat. Mati tidak, tapi banyak yang cacat. Itu sebabnya, penting. semua bayi dan balita harus diberikan imunisasi. Kalau ada yang anti-vaksin, itu pilihan. Dan tentu saja ini tidak mendukung kepada eredikasi polio, virus yang sangat berbahaya. Banyak yang cacat, kita lihat, karena virus polio sampai dewasa. Otogenesis, tadi kita sejelaskan, dia bermulikasi pada saluran mukosa, menembus ke kelanjar limfo, masuk ke dalam darah, kemudian masuk ke susunan sarafusat, ke gray meter, sum-sum tulang belakang, dan merusak motor neuron, dan menyebabkan kelumpuhan otot. Akibatnya ototnya tidak dipakai, anggota geraknya menjadi atrofi, kecil dan cacat. Vaksin, ini untuk virus polio, pencegahan sangat penting. Ada dua macam, vaksin sak dan vaksin sabin. Kalau vaksin sak, ini melalui parenteral. Sedangkan vaksin sabin, ini peroral. Ini masuk melalui oral, vaksin sabin. Tentu yang diharapkan adalah perlindungan, atau efektivitas dari vaksin, efektivitas proteksi, terhadap sistem kekebalan, untuk melindungi orang tersebut, atau bayi tersebut, dari penyakit polio. Pengobatan polio, itu mengatur obat kejang otot, mengatur respirasi, hidrasi, pencegahannya vaksin. Vaksin sak, ini berisi virus yang dibatikan. Dibirikan melalui suntikan. Sedangkan sabin, berisi virus yang dilemahkan. Ini diteteskan peroral. Kalau Indonesia, dia menggunakan yang peroral. Dia ditetes. Isi vaksinnya adalah, vaksin sabin, isinya adalah virus yang dilemahkan. Kemudian kita lihat, infeksi lain adalah rabies. Rabies ini disebabkan oleh raptovirus. Dari raptoviridae. Masuk melalui gigitan, ataupun inhalasi, kalau dari kelelawar. Kalau gigitan, dari anjing rabies. Kemudian bergerak, menuju saraf lokal, dan dari saraf perifer, menuju spinal cord, kemudian menuju otak. Inkubasinya panjang, tergantung lokasi gigitan. Makin dekat ke otak, maka makin cepat pula gejala yang timbul pada otak. Ada tiga fase dari rabies. Satu fase prodoromal, flu-like syndrome. Kemudian eksitasi, fase eksitasi. Kemudian fase paralitik, kelemahan, kelumpuhan. Akibatnya, kalau saraf pernafasan juga lumpuh, maka dia tidak bernafas dan mati. Yang sering bahaya juga di sini, fase eksitasi. Ini juga bahaya. Dia bersifat hidrofobia. Dia anxiety. Jadi gampang terpicu. Hidrofobia. Dia takut melihat air, dan seterusnya. Rabies, ini disebabkan oleh rapdovirus, menyebabkan encephalitis rabies. Dan biasanya fatal. Menyebabkan kematian. Gejala rapies, ini termasuk kejang otot mulut. Dan otot penggorokan. Diikuti dengan kerusakan otot dan sum-sum tulang belakang yang luas. Serta berakhir dengan kematian. Jika tidak segera ditolong. Tidak diobati. Untuk diagnosis laboratorium, ini bisa diambil dari saliva, dari serum, dari cairan cerebrospinal. Jadi untuk penanganan dari rabies ini, juga diberikan Human Rabies Immunoglobulin. Langsung diberikan antibody. Untuk mempercepat bantuan. Jadi tidak bisa lagi kita harapkan tubuh pasien tersebut hanya diimunisasi. Nunggu seminggu antibody terbentuk. Tidak bisa. Langsung disuntik. Bukan antiganya, tapi langsung antibody-nya. Diberikan kepada orang-orang yang sudah di-diagnosis rabies. Apakah di-danjing rabies. Langsung diberikan antibody. Jadi tidak. Jadi dia diharapkan antibody ini dapat cepat langsung mengatasi virus-virus rabies. Selanjutnya kita lihat virus penyebab encevalitis. Ada togaviridae, terutama cikungunya. Ada flaviviridae, ada virus rabies. Maksud tadi, menyebabkan infeksi dan gejala klinis pada central nervous system dan menyebabkan hidrofobia. Untuk yang lain, arboviral encevalitis, tadi ini gejalannya adalah menggigil sakit kepala, demam, dan akhirnya koma. Banyak jenis arboviral dituralkan oleh nyamuk dan menyebabkan terjadinya encevalitis. Insiden encevalitis arboviral ini meningkat pada musim panas, terutama pada saat nyamuk berkembang biak. Pada saat nyamuk berkembang biak, tinggi, maka dia akan meningkatkan terjadinya arboviral ini. Waktu kita berapa menit lagi? Komting? Saya, dok. Waktu kita berapa menit lagi? Tiga menit lagi, dok. Tapi kalau agak lewat dikit, tidak apa-apa, dok. Oke. Kebetulan saya jam 10 akan langsung memberikan kuliah luring di fakultas. Jadi saya segera, ini waktunya udah mau habis. Diagnosis berdasarkan, untuk arboviral ini diagnosis berdasarkan uji serologi. Dan karena dia menurut mulai nyamuk, maka kontrol terhadap faktor, yaitu nyamuk, ini sangat penting untuk mencegah terjadinya encevalitis. Beberapa penyakit, diantaranya adalah Eastern Equine Encevalitis, ataupun Western Equine Encevalitis. yang menyebabkan arboviral. Kemudian yang lain adalah Tetanus. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium Tetani yang menghasilkan Tetanospasmin. Spasmer, ya kejang. Dia menyebabkan gejala wajahnya itu seperti setan, karena wajahnya juga kejang. Kemudian yang lain adalah Botulisum, Clostridium Botulinum. Ini dibawa, gen untuk toksin, ini bisa dibawa oleh bakteria faga. Kemudian toksinnya bisa mencegah pelepasan Acetylcholine, sehingga menyebabkan spasmer atau kejang, menyebabkan kondisi yang lemah, lembek, bahkan kelumpuhan. Ini toksin Botulinum, ini mencegah pelepasan dari Acetylcholine. Gejala pada mata bisa menyebabkan kabur, penglihatan ganda. Kalau bicara itu tenggorokannya cadel, sulit bicara, sulit menelan, dan sulit bernafas, serta bisa menimbulkan masalah pada jantung. Namun, yang kita ingat adalah bahwa Botulisum ini yang disebabkan oleh, penyakit yang disebabkan oleh Clostridium Botulinum, ini sering digunakan pada estetika, Botox. Botulinum Toxin. Menggunakan Toxin Botulinum untuk memperketat wajah, mengencangkan wajah. Yang paling viruline adalah tipe A. Toxin Botulinum tipe A. Ingat bahwa Clostridium Botulinum ini adalah bakteri yang anaerob. Jadi kalau kita kultur pada suasana aerob, dia tidak akan tumbuh. Dia harus dikultur pada suasana anaerob. Toxin Botulinum ini bisa di inaktif kalau kita rebus 100 derajat sampai mendidih selama 5 menit. Jadi kalian bisa lihat, ini tetanus menyebabkan gejala kejang karena menghasilkan neurotoksin dan tetanus pasmin. Dan ini juga adalah sifatnya anaerob. Jadi kalau kita kultur pada suasana biasa, ini tidak akan hidup. Untuk pencegahannya bisa diberikan DPT, imunisasi, diphteri pertusis tetanus, ataupun diberikan TT, tetanus toxin. ATS, anti-tetanus serum, ini berisi antibody. Untuk mencepat langsung, diberikan langsung antibody-nya. Bukan lagi cuma imunisasi. Kalau imunisasi, kita butuh seminggu untuk antibody ini diproduksi. Tapi kalau sudah terinfeksi, tentu kita harus langsung suntik antibody-nya. Anti-tetanus serum. Dan lakukan dia pri demang. Karena, ingat, ini tetanus adalah disebabkan oleh bakteri prostridium tetanus tetanus yang anaerob. Jadi, luka yang tertusuk tadi oleh kapaku berkarat itu harus dibuka. Yang lakukan dari bi demang, supaya udara masuk. Jadi, bakteri anaerobnya tidak berkembang. Jika tidak diobati, 65% akan meninggal. terima kasih. Terima kasih. tadi kita sudah jelaskan. Dan juga lamb disease. Ini bisa dibaca. Ini adalah slide yang terakhir. Terima kasih. Wabillahi Tafiq Alidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dok. Terima kasih.